9 nilai budaya yang utama bagi orang Batak Toba Kekerabatan yang mencakup hubungan primordial suku, kasih sayang atas dasar hubungan darah, kerukunan, unsur-unsur dalihan Natolu atau hula-hula, dongat tubuh, boru, pisang raut atau anak boru dari anak boru, hato bangon atau cendikiawan dan segala yang berkaitan hubungan kekerabatan karena pernikahan, solidaritas marga, dan lain-lain Religi Mencakup kehidupan keagamaan, baik agama tradisional maupun agama yang datang kemudian yang mengatur hubungannya dengan maha pencipta, serta hubungannya dengan manusia dan lingkungan hidupnya Hagabeon Banyak keturunan dan panjang umur Satu ungkapan tradisional Batak yang terkenal yang disampaikan pada saat upacara pernikahan adalah Ungkapan yang mengharapkan agar kelap pengantin baru dikaruniakan putra 17 dan putri 16 Sumber daya manusia bagi orang Batak sangat penting teman Kekuatan yang tangguh hanya dapat dibangun dalam jumlah manusia yang banyak Ya, ini erat hubungannya dengan sejarah suku bangsa Batak yang ditakdirkan memiliki budaya bersaing yang sangat tinggi Konsep Hagabeon berakar dari budaya bersaing pada zaman purba Bahkan tercatat dalam sejarah perkembangan terhujud dalam Perang Huta Ya, dalam perang tradisional ini, kekuatan bertumpu pada jumlah personil yang besar Mengenai umur panjang dalam konsep Hagabeon disebut Saur Matua Bulung Atau seperti daun yang gugur setelah tua Dapat dibayangkan betapa besar pertambahan jumlah tenaga manusia yang diharapkan oleh orang Batak Karena selain setiap keluarga diharapkan melahirkan putra-putri sebanyak 33 orang Juga semuanya diharapkan berusia lanjut Hasa Ngapot Ya, kemuliaan, kewibawaan, karisma Suatu nilai utama yang memberi dorongan kuat untuk meraih kejayaan Nilai ini memberi dorongan kuat lebih-lebih pada orang Toba pada zaman modern ini Ya, untuk meraih jabatan dan pangkat Yang memberikan kemuliaan, kewibawaan, dan karisma dan kekuasaan Hamoraon Kaya raya salah satu nilai budaya yang mendasari dan mendorong orang Batak Khususnya orang Toba untuk mencari harta benda yang banyak Hamajuan Kemajuan yang diraih melalui merantau dan menuntut ilmu Nilai budaya Hamajuan ini sangat kuat mendorong orang Batak Bermigrasi ke seluruh pelosok tanah air Pada abad yang lalu, teman Sumatera Timur dipandang sebagai daerah rantau Tetapi sejalan dengan dinamika orang Batak Tujuan migrasinya telah semakin meluas ke seluruh pelosok tanah air Untuk memelihara atau meningkatkan daya saingnya Hukum Patik dohat uhum, aturan, dan hukum Nilai patik dohat dan uhum merupakan nilai yang kuat disosialisasikan oleh orang Batak Budaya menegakkan kebenaran, berkecimpung dalam dunia hukum merupakan dunia orang Batak Nilai ini mungkin lahir dari tingginya frekuensi pelanggaran hak asasi Dalam perjalanan hidup orang Batak sejak zaman purba Sehingga mereka mahir dalam berbicara dan berjuang memperjuangkan hak-hak asasi Ini tampil dalam permukaan kehidupan hukum di Indonesia Yang mencatat nama orang Batak dalam datar pendekar-pendekar hukum Baik sebagai jaksa, pembela, maupun hakim Pengayoman Dalam kehidupan sosial-kultural orang Batak kurang kuat Dibandingkan dengan nilai-nilai yang disebutkan terdahulu Ini mungkin disebabkan kemandirian yang berkadar tinggi Kehadiran pengayoman, pelindung, pemberi kesejahteraan Hanya diperlukan dalam keadaan yang sangat mendesak Konflik Dalam kehidupan orang Batak Toba Kadarnya lebih tinggi Ya dibandingkan dengan yang ada pada Angkola Mandailing Ini dapat dipahami dari perbedaan mentalitas kedua subsuku Batak ini Sumber konflik terutama ialah kehidupan kekerabatan dalam kehidupan Angkola Mandailing Sedangkan pada orang Toba lebih luas lagi Karena menyangkut perjuangan meraih hasil nilai budaya lainnya Antara lain Hamoraon Yang mau tidak mau merupakan sumber konflik yang abadi bagi orang Toba Nah teman itu tadi adalah Sembilan nilai budaya yang utama pada orang Batak Toba Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton